Ayo yang di luar masih di luar, boleh masuk. Siapa lagi? Di sini itu sebenarnya bebas-bebas aja loh. Konsepnya itu suka-suka, jadi lesehan boleh, duduk boleh. Ya, saya buka aja ya. Perlu kebetan soalnya, perlu nyontekan. Ya, masukin sama. Oke, selamat siang, selamat datang di ICANN Studio Live. Hari ini kita akan menyaksikan Shadow Puppet Squartet dan Harvey Maleholo di Music Works Release Concert. Terima kasih sudah hadir untuk partisipasi dan memberikan dukungan kepada musisi-musisi kita ini. Music Works Release Concert itu adalah bertujuan memberikan tempat kepada musisi-musisi kita untuk memperlihatkan karya-karyanya. Sehingga kita bisa menikmati dan juga masyarakat dunia. Jadi, semua ini kita akan record secara live. Kita record secara proper, kemudian kita akan tayangkan di Youtube. Jadi, tidak hanya masyarakat Indonesia saja, tapi masyarakat dunia juga akan melihatnya. Sehingga tahu apakah karya anak-anak bangsa akan berkiprah di dunia sana. Ceritanya gitu, ya itu Music Works Release Concert. Peraturan seperti biasa, no flash karena nanti mengganggu kita punya visual. Kemudian handphone, maaf, mohon di silence. Kalau bisa dimatikan, toh anyway kita punya signal di dalam sini juga tidak ada. Kemudian juga satu hal, kalau musik main tidak bisa keluar masuk. Jadi, kita pengen agar kita juga menghormati kepada musisi yang bermain dan kita enjoy sama-sama. Itu ya. Dan yang terakhir adalah acara ini diselenggarakan oleh I Can Studio Live. Itu memberikan venue free, free venue kepada musisi-musisi yang akan launching albumnya. Kita berikan tempat dan juga kita record secara live. Itu juga free. Jadi, yang punya teman atau di sini semua musisi-musisi great musician, silahkan follow my Twitter or Instagram di at ilui. Di situ bisa nanti kirim message ke sini, kita akan schedule-kan. Dan yang terakhir, so, thank you for being here and let us enjoy and see the performance of Shadow Puppets, Wartet, and Harvey Maleholo. Kita berikan tepuk tangan. Ganteng-ganteng. Selamat sore, saya Widya Sena, saya apalah dikatakan MC kek, moderator kek, atolah apalah namanya. Sore ini kita akan menyaksikan konser untuk teman pers sebetulnya. Dari Shadow Puppets dan Harvey Maleholo, didukung oleh I Can Studio Live, I Louis Production, DJ's Music School, Harris Drum Croft, Shadow Puppets Music, dan ada Bapak Oktav dari Royal Prima Music Indo, RPM, yang menjadi Vistributor. Boleh tepuk tangan buat orang-orang yang mendukung oleh saya. Karena ini untuk pers, kita ngobrol-ngobrol dulu kira-kira. Halo Mas Harfi. Eh, halo Mas Vid. Saya akibat. Lagi coba perhatiin satu persatu, ada yang saya kenal, ada Chandra di sini, thank you. Udah datang, Chandra. Ada teman-teman, ada Nesya yang sibuk dengan itunya, vokal director saya. Ada anak saya juga, yang sekarang ini jadi wartawan. Kelihatan dari wajahnya, Mi. Dan teman-teman wartawan, selamat sore. Mas Harfi, ini banyak nih pasti ini. Kita juga kangen sama Mas Harfi. Karena Mas Harfi kayaknya kita tahun akhir 70, 80, 90, like everyday gitu kan. Kita bisa lihat Mas Harfi di panggung maupun di TV. Mas Harfi cerita bahwa Mas Harfi muncul juga di berbagai stage, live music. Tapi kita udah lama gak denger albumnya Mas Harfi sebetulnya. Iya. Terakhir tahun berapa tuh Mas Harfi? Saya terakhir album Reflections itu 2007. Jadi kira-kira ya setelah 8 tahunan yang lalu, pantas kita kangen. Mas Harfi, lagunya Indonesian Songbook. Buat perjalanan musik Indonesia kita gak terlalu kenal tuh namanya Songbook dari Indonesia. Oke. Terus kemudian muncul dengan Songbook ini. Mungkin Mas Harfi bisa cerita lah soal awal masalnya, apa tiba-tiba Robert memaksa-maksa Mas Harfi untuk buat album. Atau Mas Harfi sendiri memang punya keinginan untuk buat album seperti ini. Sebenarnya ini adalah album kita bertiga. Saya dengan Shadow Puppets yang dalam hal ini adalah Robert dan Irsa. Pendek kata karena keprihatinan terhadap tidak adanya library atau tempat-tempat di mana teman-teman generasi di bawah saya bisa mencari harta karya seni dari pendahulu-pendahulu kita macam Iskandar, Bing Selamet, Sam Saimun, Mokhtar Embut. Karena keprihatinan tersebut makanya tercetus ide untuk membuat Indonesian Songbook. Tentunya kami juga tidak bisa berbuat banyak dalam arti kata lagu tahun 50-an kita bikin semuanya gitu karena ada keterbatasan juga. Jadi mudah-mudahan ini merupakan album pertama dan masih ada album-album lainnya Indonesian Songbook yang berisi lagu-lagu 50, 60, 70, 80. Itu keinginan kami karena sekali lagi bahwa kami ingin, yang pertama kami ingin menginformasikan bahwa untuk genre jazz khususnya ya ada musik-musik Indonesia di tahun sekian yang bisa menjadi materi untuk dijadikan musik jazz yang baik gitu. ketimbang Route 66 lagi, ketimbang Take the A-Train. Ada lagu-lagu Indonesia di tahun 50-an nantinya mudah-mudahan ke sini-sininya lagi yang juga bisa dikategorikan evergreen atau bisa dimainkan untuk jenis musik jazz. Yang kedua adalah kami juga ingin meninggalkan legacy. Jadi kami merasa bahwa ini penting bagi kami untuk berbuat sesuatu kepada terhadap bangsa dan negara ini. Setelah bangsa dan negara ini juga memberikan segala bentuk apresiasi terhadap kami seniman Indonesia. kurang lebih itu yang melatar belakangnya terlahirnya Indonesian Song bukan? Sepuluh lagu? Sepuluh lagu? Dari periode? Sekarang ini lima puluh. Jadi masih ada tahun 60, masih ada tahun 70. Lima puluhnya juga kayaknya masih belum ketutup semua ya, masih banyak sekali. Sebelum saya tanya lagi, saya mau tanya penonton. Kalau kira-kira nih Shadu Paket sama Harfi Malehulu ngeluarin album kedua, ketiga, keempat, kira-kira pada beli gak sih? Jadi kira-kira, bukan kira-kira lagi, harus buat lagi. Mas Harfi, ketemunya gimana nih? Ini kan generasi lebih muda, biasanya nih orang-orang yang mau buat album-album dari sesepuh-sesepuh ini, Mas Harfi ketemunya pemain yang sesepuh-sesepuh juga gitu. Gimana bisa ceritanya awalnya ketemu dengan dua pendekar ini? Ceritanya lumayan panjang tapi dipersingkat bahwa kita punya misi yang sama. Saya tadinya diminta untuk tampil sebagai penyanyi di kurang lebih tiga lagu dari album Shadu Paket yang direncanakan semula. Lalu saya berpikiran bahwa, bukan berpikiran bahwa saya juga punya misi yang sama seperti saya katakan tadi di awal. Akhirnya saya coba lobbying dengan mereka berdua. Kenapa kita gak bikin album bersama aja gitu. Karena kalau ingin mengangkat lagu lama, itu akan terasa lengkap kalau semua unsur di dalam lagu itu diangkat juga. Artinya kalau tadinya kan saya hanya diminta tiga lagu, jadi sisanya kurang lebih tujuh lagu itu instrumental ya gitu kira-kira ya. Tetapi akhirnya saya coba lobbying, saya bilang kalau sepuluh lagu yang mau diangkat, tujuh lagu itu juga harus ada liriknya dong gitu. Sekalian pers gitu sama yang dua ini. Tapi juga ini ya Mas Harfi, kalau dilihat dari lagu-lagu lama, liriknya kan bahaya banget tuh liriknya. Serem-serem liriknya, bagus-serem. Ada yang kamu gak tau apa, yang baru tau bahwa ada kata rindu dendam. Rindu dendam itu artinya apa? Udah tau? Oke. Saya mau ke Robert. Silahkan, silahkan. Robert, muda dari generasi yang, ya oke. Lumayan lah. Lumayan lah. Tapi dari generasi yang muda untuk jazz Indonesia. Terus dimana mulai idenya orang tua yang, hey kamu harus buat lagu-lagu lama. Atau memang kemudian satu hari menemukan lagu itu memainkan terus ada ide untuk buat album ini? Ya jadi, ya pertama-tama mau nyapa dulu semua yang disini. Selamat sore. Terima kasih sudah datang. Senang bisa sharing dengan anda-anda semua. Ya jadi awal idenya, jadi saya ngomongin Shadow Puppets saya dan Irsa. kan kita udah barengan kira-kira dari 2010. Awalnya kita memang fokus instrumental yang pasti. Kemudian kita juga mainin lagu-lagu originals. Jadi saya bikin lagu, Irsa bikin lagu. Kemudian dulu basisnya Indron Chin, kemudian Shani Satya juga bikin lagu gitu. Jadi fokusnya kita melakukan itu selama kurang lebih 2-3 tahun pertama keberadaan kami gitu. Di situ kita juga udah bikin dua album kan, dua album instrumentals. Kemudian seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan itu kan kita juga penggemar musik standards ya, jazz standards. Yang mayoritas atau bahkan, ya mayoritas berasal dari Amerika gitu kan. Jadi American Songbook. Yang kita mainkan dengan, you know, interpretasi yang berbeda. Baik instrumental maupun dengan vokalis, bareng Ines, bareng Chati dan seterusnya gitu. Tapi kita terus kepikir bersamaan juga kita dapet project main di Gedung Sinian Jakarta ya waktu itu ya. Sekitar tahun 2012. Kita mikir gimana kalo kita mainin, Attitudenya sama gitu, mainin lagu lama. Lagu yang evergreen seperti istilahnya Mas Witt. Tapi kenapa gak kita mainin lagu Indonesia? Awalnya sih sebenernya, idenya simple. Kita kepengen supaya bisa lebih relate dengan pendengarnya gitu. Karena mungkin kalo kita mainin lagu American Songbook, American standards, Mungkin gak semuanya tau lah, cuman mungkin sebagian tau. Cuman kalo lagu Indonesia, kemungkinan besar kan lebih banyak yang tau gitu. Jadi awal idenya itu. Dan akhirnya kita jadiin deh untuk sebuah konser itu di GKJ. Formatnya masih instrumental, berempat waktu itu. Dan dari situ sih saya ngerasa sambutannya oke gitu. Sambutannya oke dalam arti ya beberapa orang datang terus kayak, Oh lucu ya lagu, lagu Nur Lela waktu itu saya ingetnya. Lagunya dimaininnya kayak versi kalian gitu. Itu menarik menurut yang nonton gitu. Terus ya udah lah kita lanjutin gitu ya saya untuk beberapa tahun ke depan main di beberapa tempat. Dan akhirnya, dan maksudnya bersama dengan itu kan kita memang pengennya produktif nih bikin album terus. Udah bikin satu, dua, bikin album ketiga gitu kan. Terus pertanyaannya kita bikin, bikin apa nih untuk album yang ketiga gitu. Dan yaudah kenapa gak project yang ini kita jadikan album gitu. Kemudian dari situ berlanjut, seperti yang Mas Harvey bilang sih maksudnya. Lagu itu kan selain harmoni, melodi kemudian ada liriknya. Bagian yang penting gitu menurut saya dari sebuah lagu gitu. Dan kalau kita mainin sebagai instrumental mungkin jadi gak menyeluruh gitu. Jadi dari situlah kita berangkat untuk kita coba cari siapa ya yang mau berkolaborasi dengan kami gitu. Vokalis gitu. Yang kira-kira satu mungkin familiar dengan type music yang kita mainin, musik jazz. Terus mungkin juga familiar dengan lagu-lagunya gitu. Terus yaudah deh. Dalam kata lain tua. Yang bisa menjiwai ya. Berarti kita tua sebelum waktunya. Gitu. Terus abis itu yaudah kita sebenarnya modal nekat aja sih ngontak Mas Harvey ya Mas. Untungnya beliau kebetulan ada waktu waktu itu kita lagi reguleran berdua. Terus nyempetin datang sebelum kita main, ngobrol-ngobrol dan ya terjadilah project ini. Waktu buat lagu ini kan banyak, ini lagu-lagu lama ini kan susah nyarinya sebetulnya. Karena gak banyak tersedia di iTunes dan sebagainya. Waktu itu usahanya gimana, nyarinya gimana? Nyarinya, mayoritas sih dari online ya maksudnya dari YouTube. Kemudian sebenarnya udah ada beberapa album seperti yang Niel Juliarso bikin ada The Soul of Marzuki. Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Itu kan isinya lagu Indonesia semua. Lagunya Marzuki semua maksudnya. Dari hal-hal seperti itu kemudian ya tadi YouTube sempet ada blog juga ya. Kita nemu blog satu orang ini lumayan lucu jadi dia bikinin atau lumayan cute gitu kayak. Dia bikinin kompilasi sepuluh lagu Indonesia lama untuk neneknya betul sih. Untuk neneknya gitu. Dan dari situ kita nemu juga beberapa lagu. Dan terus yang kita cukup amaze kita nemu ada satu website namanya ramanusantara.org yang ada yang bersangkutan di sini. Yang mana pada dasarnya kayaknya itu kumpulan vinil atau apa namanya pinangan hitam lagu-lagu Indonesia dari zaman jebot sampai sekarang. Saya boleh nyolong sedikit nggak Mas David? Mas David ini orang iramanusantara. Boleh ngomong sedikit ya di depan. Pinjem mic-nya Robert dulu deh. Pinjem mic-nya Robert. Karena ini harta juga yang kemudian bisa jadi kolaborasi lama-lama kan. Mas David iramanusantara mungkin banyak diantara kita yang nanti mau explore lagi soal musik-musik ini. Karena musiknya keren-keren. Itu kenapa terus tertarik ngumpulin lagu-lagu tua tuh. Tua-tua bener loh itu. Ada yang dina Mariana pernah denger dina Mariana di vinil nggak? Nggak ada yang tahu. Mas David tahu. Boleh cerita sedikit soal iramanusantaranya? Iya. Berdiri dong, berdiri. Biar keren, biar keren. Agak maju sedikit lah kan biar kena sinar. Biar lightingnya bagus gitu. Halo semuanya. Saya David. Saya salah satu inisiator dari iramanusantara. Dan juga volunteer. Karena kita semua volunteer yang bekerja untuk iramanusantara. Ya berdasarnya iramanusantara itu berangkat dari kesukaan kita terhadap musik populer Indonesia gitu. Saya dari kecil sama teman-teman, para inisiator. Kita suka sekali mencari lagu-lagu Indonesia lama yang kita suka pada awalnya. Dan begitu kita ingin tahu, ternyata informasi amat-sangat sedikit di luaran sana. Sampai beberapa tahun yang lalu, mungkin kayak 2-3 tahun yang lalu kita memutuskan untuk membuat satu wadah yang mendata dan mengarsipkan apa yang teman-teman dan saya, para inisiator, kami para inisiator punya gitu. Rekaman-rekaman Indonesia dari zaman dulu. Karena kita pikir ini masalah yang amat sangat mendasar ya. Masalah pengarsipan di negeri ini mungkin nggak, apa ya, nomor sekian lah dalam kehidupan negeri ini gitu. Karena balik lagi, ini adalah harta negeri ini dan sudah menjadi hak bagi apa ya, masyarakat Indonesia untuk mengetahui data-data ini dan lagu-lagu ini gitu. Makanya kita akhirnya ngumpulin semuanya, kita bagikan lewat website hiramandusantara.org untuk saat ini. Suatu saat kita pengen punya satu sentra fisiknya gitu. Dan itu, ini adalah sebuah service buat siapapun. Jadi para scholars, para peneliti, atau para penikmat musik, ada orang pengen nostalgia orang tua, atau anak muda pengen tahu musik yang baru, tanda kutip, walaupun dari masa lalu gitu. Dan saya dan teman-teman tahu betapa mendasarnya ini dan kita pengen siapapun yang berinteraksi dengan era manusantara bisa menghasilkan hal lain yang akhirnya ya berguna buat kehidupan musik negeri ini pada dasarnya seperti itu. Baiklah. Terima kasih Mas David. Thank you Mas David. Boleh diakses loh itu kalau yang mau dengerin lagu-lagu lama. Cuma ada satu kesamaan dari Irsa dan Robert, juga Mas Harfi, kemudian teman-teman dari Raman Nusantara. Ya, passion. Ya. Ngomong-ngomong soal passion, ini album agak unik nih kan. Albumnya disponsori oleh sekolah musik. Bener ya? Betul, betul. Ini agak aneh nih. Biasanya brand apa, ini sekolah musik. Boleh cerita sedikit latar belakangnya? Mungkin Robert yang lebih bisa cerita? Ya, jadi setelah-setelah kita ngobrol bertiga mengenai project ini, kebetulan juga saya, saya juga ngajar musik kan. Di sebuah sekolah musik di Puri Indah. Pimpinan Vence Manuhutu kalau pernah dengar. Vence Manuhutu dia pendidik yang udah cukup senior lah. Beliau di, sebenernya benar-benar musiknya di Bandung. Cuma kemudian di, apa namanya juga sekarang memimpin di sebuah sekolah musik bernama The Jazz Music School di Puri Indah. Terus, sebenernya juga awalnya Iseng saya cerita aja. Cerita bahwa, eh gue ada proyek ini nih rencananya. Terus, memang sebenernya dari sebelum proyek ini ada, dari The Jazz nya udah sempet men-sounding bahwa, kalau next time Anda mau bikin album, kabarin dong gitu. Kita, kan sekolah musik ini kan bener-bener berfokus kepada pendidikan jazz dari usia dini gitu. Terus, ya mungkin dari situ mereka melihat mungkin apa yang kita lakukan berhubungan langsung dengan misi The Jazz. Dan akhirnya mereka menyatakan kesediaannya untuk, kalau next time ada proyek, kita mau bantu gitu. Kita mau support. Terus, ya dari situ akhirnya saya sounding mengenai proyek ini dan ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya kita sepakat gitu untuk pada dasarnya kerjasama antara kita bertiga gitu ya. The Jazz sebagai eksekutif produsernya. kita sebagai ya musisi galakus produser untuk album ini gitu. Dan ya maksudnya tanpa bantuan The Jazz sih tentunya gak terjadi nih album. Eh saya gak megang sih sebenernya. Terutama buat Jazz School Music. School of Music. Saya mau kembali sedikit sama Mas Harve. Mas Harve ini banyak orang, bahkan kalau gak salah di Malaysia segala macem dikenal, penyanyi jazz. Iya kan? Tapi menurut bocorannya tadi, ini justru album Jazz yang pertama. So ini ya, ini lucu nih. Indonesian Songbook pertama. Kolaborasi pertama buat kalian juga. Dan album Jazz. Setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun. 40 tahun loh beliau berkarya. Ada kesan khusus gak soal, ada grogi-grogi gimana gitu. Iya sebenernya, saya udah pernah melewati masa pressure-nya menyandang apa, predikat macan festival lah gitu. Lalu penyanyi jazz ternama, penyanyi jazz ternama dari Indonesia. Jadi, sebenernya pressure yang ada pada diri saya pada saat penggarap album ini adalah, kedua anak muda ini membuat saya kembali ke masa 60-an pada saat saya rekaman di, 70 deh, pada saat saya rekaman di Remako waktu itu di gedung panjang di kota. Di mana, lalu saya juga pernah rekaman di studio namanya Irama di Cikini. Di mana kita rekamannya itu benar-benar live. Dan kalau ada satu yang salah, ulang dari awal lagi gitu. Jadi bukan hanya lagunya yang tahun 50-an, tetapi kondisinya pun dibuat sedemikian rupa, gak tau sadar atau tidak sadar. Sampai akhirnya saya gak bisa tidur sebelum rekaman. Yang setelah, yang memasuki 40 tahun saya berkarya, saya gak bisa tidur lagi menghadapi rekaman Indonesian Songbook ini. Karena saya berpikiran bahwa anak-anak muda ini rekaman musiknya, satu hari 10 lagu, not even 24 hours, kurang lebih 6 jam, 7 jam cuman. Pasti mereka juga berharap, wah penyanyi tua ini harusnya juga bisa lebih cepat kan gitu kan. Sementara kondisi kan udah gak 10-15 tahun yang lalu ya. Napas beda juga ya. Beda udah kan gitu, anak udah segede gitu ya. Jadi kita mulai pressure, gak bisa tidur, jam 4 kebangun, mau gak mau harus lari di sekitar kompleks perumahan. Mulai vocalizing dari jam 4 pagi karena mulai jam 12, jadi terus udah ngantuk karena bangun jam 4, tapi mau tidur lagi ketakutan ngegorok lagi suaranya. Untung ada ibu yang ini. Ibu Neysia ini. Cepuk tangan buat Ibu Neysia. Yang membantu saya. Vocalizing dengan iPadnya, tapi terus... keluar, saya kan... ada anak saya. Saya kan gak bisa pakai gitu-gitu wanya. Jadi begitu ada gambar iPad, eh gambar piano di iPad saya pikir, anak ngapain sih? Mas siapa ini ya? Ni ne no ha 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 ha. Ni ne no ha ha. Naik ni ne no ha ha. Wah hebat juga nih si kecil ini ya saya pikir. Dan beliau inilah juga yang membantu saya kembali menggali kecintaan saya terhadap jenis musik ini. Mungkin kedengarannya mudah tapi pada saat menyanyikannya, swingnya dan lain sebagainya, ya beliau ini yang membantu saya lagi. Saya cuma denger waktu saya umur 8-9 tahun yang namanya Ella Fitzgerald, yang namanya Louis Armstrong, Sarah Fon dan segala macam. Tapi pada saat menyanyikannya kok rasanya kayaknya dengan kondisi semudah ini gitu ya. Jadi... Waduh, mas kurang swing sedikit. Oke deh, kita swinging aja. Jadi ya pressure-nya itu sebenarnya ya. Jadi bukan cuman sekedar satu shift, satu lagu, tapi akhirnya 6 lagu, eh 10 lagu di dalam waktu 6 jam terlaksana. Saya berdoanya ke amin-amin pada saat itu. Dan akhirnya... Banyak sekali yang saya harus apa namanya bersyukur ya. Selain pada Tuhan juga teman-teman yang mau bilang anak juga. Karena umurnya hampir sama anak saya tapi gak enak gitu ya. Dan hitungannya sebetulnya usia berkarirnya Mas Harvey ini lebih panjang daripada usianya teman-teman yang main ini. Jangan diperjelas lah Mas Vid. Saya udah mencoba menghaluskan hal tersebut, diperjelas pula. Kira-kira itu yang saya hadapi setelah 40 tahun. Sementara saya nyanyi di konser tunggal saya, 20 sekian lagu, pressure-nya gak seberat ini kayaknya pada saat. Pembuatan album ini. Saya mau colongan dikit ke Nesya. Nesya, Mas Harvey belum pernah denger album kamu dan belum pernah lihat kamu live. Dan pertanyaan Mas Vid tadi adalah kamu pernah denger gak dia nyanyi? Setelah saya mempromosikan kamu bahwa kamu bantu saya dan segala macam. Terus menurut kamu gimana nyanyinya? Saya seperti terkena petir di siang hari bolong, saya belum pernah denger dia nyanyi gitu. Saya kepengen denger waktu Shadow Puppets di Motion Blue, ternyata harinya beda. Dia udah gak nyanyi pas saya pas bisa gitu. Tapi terus saya katakan ke Mas Vid, saya bilang she must be good. Karena dia ngajarin saya juga udah jago apalagi nyanyi sendiri gitu kan pemikiran saya. Jadi Nesya, Nesya harus nyanyi live sama Mas Harvey mungkin one day di album selanjutnya ada duetnya untuk Indonesian Songbook yang kedua atau ketiga. Amin. Amin. Thank you Nesya. Thank you. Saya suka nulis soal jazz. Saya harus bilang dia adalah penyanyi dan kita sepakat Robert sama Irsa waktu itu ngobrol saya yakin Mas Harvey juga sepakat kalau sudah mendengarkan. Dia penyanyi jazz perempuan di angkatannya salah satu yang terbaik. Amin. Ukuran sepatu berapa Mas? Thank you Nesya telah terlibat. Well kita kembali ke passion tadi. Irsa dari tadi gak ngomong-ngomong ngomong dikit lah sah. Baru dapet mic. Micnya jauh tadi ya. Irsa. Ya. Notenya susah apa enggak? Waktu aransemen susah enggak? Apa proses yang gitu. Yang gemes. Sebenarnya kalau untuk aransemennya tidak sesusah mencari materi aslinya. Gitu. Karena lagu-lagu tahun 50-an ini kan memang sangat terinfluence sama jazz gitu pada era itu gitu. Ternyata di sini itu juga begitu gitu. Jadi di Indonesia sendiri pada tahun 50-an, 60-an itu banyak pengaruh dari jazz, terus musik-musik Hawaii, caca, rumba. Sama keroncong. Jadi di Indonesia pada waktu itu isinya musiknya kayak gitu gitu. Nah lagu-lagu yang tercipta pada tahun itu banyak sekali yang menyerupai jazz standard yang kita kenal gitu. Jadi pada saat mengaransir lagu-lagu tersebut tidak ada apa namanya tidak ada kesulitan yang besar lah gitu. Karena memang formnya udah sesuai dengan genre yang kita mainkan gitu. Tapi diantara lagu-lagu ini yang menarik juga karena ada bau melayunya juga kan. Ada aroma melayunya. Ada seperti kayak lagu Nur Lela itu kan emang ya bau-baunya melayu banget gitu. Jadi kita lebih keren dong. Lebih keren jadi ada jazznya masuk tapi ada bau indonesianya juga gitu. Tepuk tangan dong buat musik Indonesia. Ngomongin passion, ngomongin warisan tadi. Mas Harvey cerita soal legacy dan sebagainya. Dan kita musisi-musisi ini mau memberikan sesuatu untuk sponsor karena dia sudah mewariskan sesuatu. Paling tidak buat kita yang ada di sini dan murid-muridnya di The Jazz Music School. Silahkan Mas Steven. Yang menerima kan? Robert? Mana kenangan-kenangannya? Sidinya mana? Mas Andinya di mana? Kita ngobrol dikit deh, ngelanjutin ngobrolnya dikit deh. Mas Harvey? Ya. Kalau The Next, let's say tahun depan lah buat album Indonesian Songbook yang kedua. Yang tahun 50-an juga atau mau tahun 60? Saya mau ke DJS dulu. Saya boleh potong sedikit. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Dukungannya sangat berarti. Ini loh orang-orangnya. Kita memang belum pernah ketemu. Tapi saya merasakan dukungan kalian terhadap musik Indonesia khususnya juga. Oke. Saya udah ngomong kemarin waktu kita di TP Jazz Festival ya. Saya udah ngomong sama mereka berdua bahwa kenapa kita gak ngerjain aja sih sekarang juga gitu. Langsung yang kedua gitu ya. Sure. Kan banyak mau ada rinakapan dan segala macam itu. Yang penting kita jalanin aja dulu gitu loh. Nah makanya saya sounding sekarang mungkin DJS masih mau lagi. Itu biasanya cara menodong yang cantik kan? Bukan menodong, lobbying. Lobbying. Lobbying di depan banyak orang jadi susah ngelesnya. Iya kan? Terus disorot lampu, masuk kamera. Coba. Mau kemana lagi kalian? Udah? CD nya? Mas Steven boleh ini serah terima dari pihak musisi kepada sponsor. Kamera, kamera. Shoot, 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 shoot. Nah siapa yang mau menyerahkan? Terserah. Nah Irsa. Salaman dong. Kayak pejabat-pejabat gitu di hold gitu. Nah kayak pejabat-pejabat gitu. Biasakanlah nanti kalau jadi politisi kan. Foto berame-rame dulu dong berempat. Tengah dulu, tengah dulu. Oke, thank you. Terima kasih di Jazz Music School. Mudah-mudahan makin banyak orang mendukung orang buat albumin. Karena biasanya salah satu kendalanya adalah di Financial Sport. So, tadi ngomongin lagu Nur Lela kan. Kayaknya enak kita dengerin Nur Lela. Sebelumnya, Robert, eh Irsa ada yang pegang mic. Siapa aja tuh di belakang penjahat yang dua? Oh gitu. Ada teman, ya ada teman-teman kita yang selalu bersedia membantu kita. Ada Victor pada bass. Dan Andrianta pada drums. Andrianta juga yang ngisi di album kan? Yang Andrianta ya. Victor nih kapan-kapan ngisi album. Album yang lain lah. Next, next. Jadi kayaknya Nur Lela paling. Masa Arfi gimana? Nur Lela enak kayaknya. Nur Lela boleh. Kayak speednya bagus gitu. Boleh buat opening boleh. Opening cakep. Boleh, boleh, boleh. Mau gak silahkan. Kita juga mau terima kasih untuk ICANN. Barry yang ada di sini. Barry terima kasih banyak untuk sundangannya. Salam untuk Papa. Hai Nur Lela, sukanya berlagu. Mambo cacah. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang, ingin serta berleggang. Hai Nur Lela, mendengar kalipso dengan bongo. Ingin manari saco, manari badu. Siapa yang suka? Nur Lela memang cantik. Siapa kenal lirik, hati badi cintik. Sopan-sopan tegurnya, manis senyumannya itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dedang sayang. Rasaku diawang. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang. Mengayunkanku tari serambang. Hai Nur Lela, kalau dengar gitar. Kling-kling-kling-klang. Tari apa tak pantang, Nur Lela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan ca-ca-ca. Hai Nur Lela. Tari apa tak pantang, Nur Lela. Tari apa tak pantang. Tari apa tak pantang, Nur Lela. Isi pereka tanpa. Tari apa Services? Tari apa tak pantang. Tari apa. Pada apa. selamat menikmati 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 hatiku gelora selamat menikmati selamat menikmati si gadis selamat menikmati 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 si gadis selamat menikmati 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 Dengan kualitas vokal yang sangat hebat juga. Sementara saya bersyukur kalau bicara mengenai Om Idris, Almarhum, Almarhum, Kibot Molana. Saya masih punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan mereka. Dan saya hanya merasa bahwa kalau tidak ada mereka-mereka, kami tidak akan ada di sini. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa kita buat album Indonesian Songbook ini. Terima kasih buat musisi-musisi terdahulu boleh tepuk tangan buat mereka yang telah membuat karya bagus-bagus itu. Bicara soal tadi sempat main dengan musisi-musisi senior, bahkan lebih senior dari Mas Harfi sendiri. Apa bedanya dengan main dengan yang muda-muda ini Mas? Wah, bedanya saya sebenarnya tidak ada bedanya. Tapi anak-anak muda sekarang itu lebih hebat. Karena mereka mungkin juga lebih banyak media yang bisa mereka pergunakan untuk menambah kemampuan atau keahlian mereka di bidang seni, khususnya seni musik. Justru kesulitan yang saya dapat kalau bekerja sama dengan anak-anak muda adalah mereka ketakutan duluan gitu. Kalau ketemu sama saya gitu. Tapi yang dua ini sama sekali tidak. Dan itu yang memang saya inginkan gitu. Bahwa saya ingin menyerap energi juga dari mereka. Kan atau hal-hal baru yang saya gak dapeti dari musisi-musisi yang terdahulu atau di atas saya ataupun yang sama dengan saya gitu. Karena saya yakin bahwa mereka anak-anak muda ini pasti lebih banyak ilmunya dalam arti kata. Yang dia tadi teknologi nitnut-nitnut itu penting. Itu penting banget itu kan. Kalau kita gak ngikutin juga gak bisa tapi ya gitu deh pokoknya. Lagu berikutnya lagu apa nih? Lagu berikutnya Ismail Marzuki. Judulnya Bujangdara. Mungkin gak banyak yang tahu Bujangdara itu maksudnya apa? Boleh cerita dikitkan Bujangdara itu apa? Satu hal yang saya ketemukan juga di dalam penggarapan album ini. Ternyata lagu-lagu atau karya-karya lagu lama itu banyak sekali bicara mengenai tempat yang spesifik. Disebut gitu ya ada Singka Roles, ada di lagu ini tuh ada Tanah Abang. Nah seperti kita ketahui Tanah Abang sebelum dikerjain sama Ahok. Ternyata udah rame juga pada zaman itu. Tetapi pada saat itu kayaknya jadi tempat pencarian jodoh. Kalau dari lagu ini gitu ya. Coba kita dengerlah kira-kira liriknya. Oke. Kala senjah tiba di ambang. Riu rendah pasar tanah bang. Simpang siur darah dan bujang. Lalu lintas kacau dan terhalang. Tanpa tujuan yang tertentu. Bujang darah keluar pintu. Dengan harapan jumpa satu. Penawar asmara dirindu. Dengan gaya seorang gentleman. Tanpa nian bagai superman. Hilir mudik tanpa tujuan. Melagu sambil bersiulan. Gaya suara macam F&D. Lincah sungguh menarik hati. Tepat sudah paduan hati. Esok boleh jumpa kembali. Yeah. Terima kasih telah menonton! 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 Lincah sungguh menarik hati Tepat sudah paduan hati Esok boleh jumpa kembali... Esok boleh jumpa kembali... Esok boleh jumpa kembali... Esok boleh jumpa kembali... Menampilkan... Esok boleh jumpa kembali... 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 Si... Esok boleh jumpa kembali... Jincah sungguh menarik hati Men Endらい Dios... Selamat menikmati Selamat menikmati Ku kiaskan laut biru Tempat biruku maju Sampai tujuanku Ah tak kusangka Biduku tenggelam Jauh ke dalam Laut biru ke dalam Makin dalam Yakinku Sedalam Biduku yang katamu Demikian kasihku Yang lama Makin dalam Makin dalam Makin dalam Makin pouquinho Makin dalam Matcha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terpendam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati capek tapi habis nyanyi itu kayaknya habis nyanyi 12 lagu gitu ekspresinya terkuras energinya terkuras tapi ya apa sih yang kita lakukan untuk teman-teman yang bisa menghargai apa yang kita bikin dan judul lagu yang berikut ini mengilhami sekali betul ini lagu terakhir kita ya capek lagi kiranya enak nyanyi enggak deng kalau penontonnya kayak gini 10 lagu deh kita nyanyiin ya asyik manajer saya enggak ada ya mungkin bisa diminta saweran oke oke ilhamku karya bing selamat dan salasar tono arranged by robert hati duka lara aku derita karena kau jauh nyata tiada mau mendekati memberi raku saduran rasa dan dirangkai getaran nadamu akan ku sanjung bila kau berkunjung kan ku cipta puja selalu duhai tan tambatan cipta jiwaku kembalilah segera oh ilhamku emang voi ya ya na ya ya selamat menikmati 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 dalam selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati terima kasih